Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Tata Simpur Jaya Di video kali ini kita sering kembali kegiatan di warung Sembako ya Dan aktivitas kali ini saya order ice cream ice ya Ini bapaknya baru sampai ya mengirimkan ice cream ice perharan saya Dan kita lihat ya apa saja sih yang kita pesan hari ini ice creamnya Ada rasa apa aja dan harganya berapa aja per kartonnya ya teman-teman Mungkin di tempat teman-teman ada juga yang menjual ice cream seperti ini ya Banyak banget saljunya ya Ini tersisa milk watch saja teman-teman Kita pesan beberapa karton ice cream ya beraneka rasa Nyalain lampu gelap Beli apa? Ada permisi Nyalain lampu dulu gelap Dulu ya ada tuh Permisi dulu nih gelap lampunya Ibu mau nyalain lampu dulu Nah kelihatan kan Mau beli apa? Karim beli apa Karim? Aduh 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 ini bercicilan bercicilan Awas Karim Awas 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 Beli tiga dah Karim Apa lagi? Itu yang ngintung berapa? Dua ribu Boleh deh satu 6,5 6,5 Terima kasih Aduh aduh di warung Ini bapaknya lanjut menata-nata es krim ya teman-teman Ini es krim ini salah satu jajanan anak-anak ataupun jajanan orang tua ya Ini sangat laris sekali teman-teman Ini sebagai tambahan omset kita di warung Sombako ya Ini sangat laris banget Sebelasannya pun enak teman-teman ya Kita banyak yang menyukai Termasuk kita yang menjualnya mungkin seperti itu ya Dan ini es krim ais ini harganya sangat terjangkau Murah meriah teman-teman ya Saya ini disini menjualnya harganya sangat terjangkau sekali ya Paling murah itu saya jual disini 2.500 Dan paling mahal itu harganya 7 ribuan teman-teman Ini ada beberapa macam rasanya Dan semuanya laris banget teman-teman ya Dan Alhamdulillah ya Es krim ini biarpun musim hujan namun selalu laris manis teman-teman ya Ini sebagai tambahan ataupun sebagai barang-barang tambahan di warung Sombako ya Kita menyediakan es krim ya teman-teman Mungkin teman-teman yang belum menjual es krim boleh ya Mencobanya menjual es krim dan insya Allah sangat laris banget Dan ini sangat profit banget untuk kita ya pemilik warung Sombako Tapi ini kita harus mempunyai daya listrik yang lumayan tinggi ya teman-teman Untuk supaya kuat ada es krim ini ya Menggunakan freezer ini karena berapa ratus watt gitu ya teman-teman Dan lumayan besar juga ini Daya listriknya biaya listriknya juga lumayan ya Saya ini menggunakan 2 freezer di rumah di warung ini ya Dan 3 cell case gitu juga lampu-lampu itu sebulan hampir 800 lebih teman-teman ya Pengeluaran untuk biaya listrik namunlah tercukupi ya Dengan kita menjual aneka es batu dan es krim ini Nggak jadi yang lain Nggak ada-adanya harfik sama itu Kembali 15 pak Es krimnya 10 Eh 9 sama 3 12 jadi 17 17 kembali 3.000 Alhamdulillah es krimnya langsung ada yang beli teman-temannya Ini karena udah dari pagi kosong Ini baru disempat dianterin sama bapaknya Alhamdulillah ya es krimnya langsung laris teman-teman ya Ini profit banget buat kita Pemilik warung Sumbako ya Namun Tergantung di daerah teman-teman Itu lakunya es krim yang merek apa Jenis apa ya Kalau disini tuh Yang merek ais ini lumayan laku teman-teman Selain harganya enak Harganya pun lebih terjangkau gitu Ada juga yang beberapa menawarkan es krim ais itu Tapi saya tidak terima ya Takutnya apa Nggak kuat listriknya teman-teman ya Karena ini juga udah banyak ya Beban listriknya Jadi ya udah Cukup satu merek aja Merek ais ini teman-teman ya Ini bapaknya hanya merapikan es krimnya saja ya Sementara kartonnya Yang beresin saya teman-teman ya Kita lipat-lipat ya Nah ini saya mau bereskan kartonnya Bekas bungkusan es krim itu ya teman-teman Bekas karton dan es krim Tapi saya baru pegang kartonnya aja Udah ada yang beli lagi Es krimnya dan es batu ya teman-teman Jadi saya terpaksa tundak lagi Untuk membereskan ini kartonnya ya teman-teman Kita melayani dulu pembeli yang beli Kebutuhannya itu ya Mungkin karena cuaca disini panas ya Terik banget teman-teman Jadi yang namanya es itu sangat laku banget ya Apalagi es batu dan es krim ini Sangat cepat banget lakunya ya teman-teman Alhamdulillah itu ya Namanya rejeki mungkin dari mana saja ya Entah itu dari minuman Ataupun dari aneka snek Ataupun dari mie instan Ataupun dari barang sembako ya Mungkin salah satunya ada yang Cepat lakunya ada yang lambat lakunya Seperti itu ya teman-teman Namanya jualan itu Tidak tentu ya Ada kalanya kita sepi ya Kadang kalah yang lain Barang lain rame Yang lainnya sepi seperti itu ya Nah Alhamdulillah ya Sudah kembali penuh lagi es krimnya Alhamdulillah ini cuaca sangat terik sekali Jadi es krim sangat cepat perputarannya ya teman-teman Nah seperti ini ya Ini ada yang harga Rp. 2.500 Sampai harga Rp. 7.000 ya Ini yang Rp. 2.500 Nana semangka ya Coklat ini juga Yang mochi Rp. 3.000 Ada yang Cup ini yang ini Rp. 7.000 ya Kalau yang cup ini Rp. 5.000 Ada Mau berapa Teman-teman kita tadi order es krimnya ya Saya membeli 10 karton saja Ini ada rasa mochi panila Di sini per kartonnya Rp. 92.500 Ada juga mango Selesnya ya Rp. 9.500 Ada semangkanya Rp. 77.500 Ada 3 in 1 color cupnya Rp. 151.000 Ada sundae coklat Rp. 97.000 Per kartonnya ya Ada yang nanas harganya Rp. 77.500 Lalu yang kopi crispy Rp. 110.000 ya Ada juga yang prezi coko Rp. 78.000 per karton Ada juga yang coklat crispy Rp. 160.000 per karton Ada juga sweet corn ya Rp. 94.500 Ini totalnya Rp. 1.123.000 ya teman-teman Belanjaan es krim kita sore ini Itu dia teman-teman harga es krim Aisnya di barung sempako saya itu Dapatnya harganya segitu ya Mungkin di daerah teman-teman Yang sama menjual es krim Ais ini Mungkin ada yang beda harganya Ataupun bagaimana ya Mungkin di sini lebih mahal Ataupun di tempat teman-teman lebih mahal Mungkin karena distributornya beda Ya agennya beda Jadi mungkin ada perbedaan harga gitu teman-teman Kalau di saya ini di daerah Bekasi Di sini di wilayah Pondok Gede Seperti itu harganya Ini saya order hanya beberapa Rasa saja tidak semua saya order ya Hanya memilih yang paling laku saja teman-teman ya Nah itu dulu ya teman-teman Video saya kali ini Semoga menginspirasi Ataupun menambah wawasan teman-teman semuanya Tentang barang-barang warung sembako ya Ini salah satu Barang jualan kita omset Untuk tambahan Tambahan omset di warung sembako Seperti ini ya Boleh dicoba teman-teman ya Yang belum menjual es krim Boleh ya Mendaptarkan diri Ataupun mencari agen-agen terdekat Es krimnya yang Sangat cocok di wilayah teman-teman ya Dan sebagai masukan untuk teman-teman Carilah es krim-es krim Yang memang sangat terjangkau harganya Namun rasanya pun enak ya teman-teman Mungkin banyak varian rasanya Banyak juga mereknya Jenisnya sekarang ini ya Berbagai macam es krim itu Banyak tersedia Agen-agen Dimanapun Di wilayah manapun Mungkin ada ya Di daerah se-Indonesia Mungkin ya teman-teman Aneka es krim ini Banyak tersedia gitu ya Tinggal kita aja Mau memilih yang merek apa Yang produk mana gitu ya Es krim tersebutnya Itu dulu ya teman-teman Video saya kali ini Semoga menginspirasi ya Untuk teman-teman Yang mau buka usaha Warung sembako ya Terima kasih sudah menyaksikan Video receh ini Mohon maaf jika ada Kata-kata kurang berkenan ya Harap maklum Harap dimaafkan ya Saya juga mohon koreksinya Dari teman-teman semuanya ya Terima kasih yang Sudah men-share video saya Yang selalu mendukung saya Saya usapkan terima kasih ya Semoga kebaikan teman-teman semuanya Dibalas oleh Allah SWT Dengan berlipat kebaikan pula ya Dan semoga semuanya Dalam keadaan sehat Dan selalu dilimpahkan rezeki Yang halal yang berkaya Sekian dulu video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat semuanya